Pemerintah Kota Jayapura ke depan akan menjadikan wilayah perbatasan Indonesia-Popon-Nugini sebagai pintu masuk yang bersih demi menariknya banyak wisatawan. Pemerintah Kota Jayapura telah merencanakan untuk menjadikan perbatasan RIPNJ sebagai pintu masuk yang bersih. Hal tersebut diungkapkan oleh Wali Kota Jayapura, Ben Hur Tomimano, dalam pertemuan bersama sejumlah dinas terkait di Gedung Pos Pemeriksaan Lintas Batas RIPNJ. Pertemuan yang digelar tersebut mengagendakan rencana pembangunan wilayah perbatasan RIPNJ menjadi pintu gerbang yang bersih dan sekaligus membahas sejumlah perencanaan yang dapat mendukung program tersebut. Salah satu hal yang ditekankan oleh Wali Kota Jayapura adalah terkait penjagaan di wilayah perbatasan RIPNJ yang dirasa perlu lebih diperketat. Mengingat selama ini banyak kejahatan yang terjadi dan bahkan menelan korban yang disebabkan kurang ketatnya penjagaan di wilayah tersebut. Seperti ganjah dan lain-lain, ini saya minta ada koordinasi yang terdegasi antara petugas yang ditempat ke daerah perbatasan, baik itu dari pemerintah maupun teknologi yang ditempatkan di wilayah perbatasan. Harus tegas, tidak memandang bunuh siapapun dia yang melakukan hal itu di daerah perbatasan. Dan yang pertama itu kita menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Karena ini pintu terdepan, wajah terdepan. Maka itu arus orang, juga arus peredaran barang dan jasa di situ juga harus ditetipkan dengan baik. Dan juga peredaran barang-barang yang terlarang seperti ganjah dan lain yang melewati darat maupun laut. Itu kita harus atur sehingga tidak terjadi hal itu. Saya menganggap bahwa hari ini rapat ini bisa mengatasi hal ini dengan baik. Dan saya akan melakukan koordinasi karena ini untuk daerah khusus, mengenai daerah perbatasan ini khusus diatur oleh undang-undang di wilayah tersebut. Terutama yang pertama mengenai pindah, masuk, dan datangnya penduduk di wilayah itu. Terus setiap masyarakat kita yang tinggal di daerah perbatasan seperti di Mosso, itu harus mereka memiliki tanda identitas penduduk yang jelas. Apakah mereka itu WNI, warganegara Indonesia, atau warganegara PNJ. Supaya ini bisa tetap dengan baik. Juga tugas pos harus tegas dalam melaksanakan tugas. Kalau itu ada kedapatan barang-barang terlarang seperti ganjah yang menganjalan tikus itu, mereka harus mengatasi dengan baik. Supaya tidak terjadi lagi. Dan itu orang-orang yang ditangkap terus dimediakan. Itu yang tadi saya minta. Jadi saya akan melakukan koordinasi, kira-intrigasi dari Kepala Perbatasan Kota, dan opisi dalam penyelidupan. Bahkan BTN menilai, jarak antara perbatasan dan pos penjagaan yang ada saat ini sangat jauh. Sehingga banyak jalan tikus yang digunakan oleh sejumlah oknum tertentu dalam melakukan penyelidupan minuman keras, narkoba, dan barang terlarang, dikarenakan jauhnya jangkauan pengamanan. Sehingga ke depan direncanakan, jika rencana perbatasan RIPNJ untuk dijadikan pintu gerbang kebersihan terrealisasi, maka pengamanan merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk diwujudkan. Orlyan Celeba, Top TV